Oke malam guys Sebenernya Lagi gak pengen ngapa ngapain sih Cuman ada event star moon 9.30 sekarang jam 9.23 7 menit lagi Sembari menunggu star moon event Dan kita akan kupas tuntas Waduh Kupas tuntas api Pet dulu kali ya Pet kita bahas ke pet Pet untuk Mage Untuk Mage Sorry Mage juga Biar gampang Oke Kalau Zordon Pakai Major Array itu Angel Di Array pertama Kedua Flame Ketiga Fairy Dragon Nah Fairy Dragon ini link sama Pyro Dragon Pyro Dragon Bintang 11 Kayaknya besok Bakalan jadi bintang 12 Dan kita bikin kontennya Ditunggu aja guys Oke Lalu kita pindah ke Support Array Di Support Array pertama Kenapa pilih Armor Bear Karena fit yang paling gede itu Armor Bear Dari sekian ini ya Cara ngeliatnya gimana Cara ngeliatnya di Sini Oke Cara ngeliatnya disini guys Ini statnya Eh cara ngeliat yang ini stat Biar ininya gimana ya pak Apa tuh Buat nyari fit Fit paling gede mana gitu Di detail Detail terus gallery kan Bener ini ya Bener kan Ini guys Kita bisa ngeliat Stat yang ada di pad ini Oke Di Array 2 Itu ada Lavalord Lavalord Di Array 2 Kenapa Lavalord di Array 2 Int Paling besar itu Ada di Lavalord Int untuk dijadiin M Attack Kalau Def Itu jadi M Def Magic Defense Untuk Lavalord sendiri Udah B10 Kalau Armor Bear Masih B9 Oke langsung Ke Array 3 Array 3 ada Anubis Anubis Itu Fit Paling gede Fit itu Untuk dijadikan P Def Physical Defense Str Untuk dijadikan P Attack Physical Attack Di Array 3 Dibutuhkan Fit dan Str Untuk dirubah Ke P Def Dan P Attack Paling gede Untuk Mage Untuk Mage Itu adalah Anubis Ini agak cepat aja Ya guys Karena Bentar lagi Event Star Moon Kalau di Array 4 Itu ada Elemental Fox Elemental Fox Sama Ambil Int juga Tetapi Int Di Array 4 Itu dijadikan Critical Critical Oke bisa dilihat Int Jadikan Critical Fit Dijadikan Critical Resist Critical Resistance Elemental Fox Itu Nomor 2 Nah Makanya Kita taruh Nomor 2 Nomor 1 nya La Valor Int paling gede Nomor 2 Elemental Fox Dijadikan Critical Int nya Jadikan Critical Lalu ke Array 5 Ada Gale Ada Gale Gale Di Array 5 Kita ambil Str dan Dev Str untuk Dirubah menjadi Dodge Dev Untuk dirubah Menjadi Hit Oke Di Array 6 Array terakhir Itu diambil Fit Sama Dev Fit Dirubah Ke HP Dev Dev Dirubah ke Damage Reflect Demon Dragon Untuk match Paling besar Oke Bisa dilihat dulu ya guys Ini Path yang ada di Zordon BR dari Path sendiri 462.337 Gak tau ya Besok Kalau Misal Fairy Atau Perodragon nya Jadi B12 Bakalan berapa BR nya Karena Disini Untuk Dari Spread Lord 3 Menjadi Lord Of Honor 1 Itu dibutuhkan B12 3 Nah ini kan baru 2 nih Si Flame Sama si Angel Nah besok Pero B12 Itu dapet BR naik Sekitar 1000 1000 berapa nih 1600an lah ya Dari 23.850 Ke 25.440 Oke Kita Start Men Masih ada 4 menit Kita Lanjut Ke Skill Buat Yang Tanya Skill Yang ada Di Zordon Itu Ambil Apa Aja Karena Zordon Pakai Aqua Match Mungkin Buat Yang Pakai Aqua Match Juga Bisa Menjadi Apa Pandangan Pandangan Buat Disini Ada Frostbolt Full Sama Frostbolt Alter Burning Art Full Sama Burning Art Glacial All Full Oke Sudah Kita Pindah Ke Aqua Match Aqua Match Di Full In Semua Sampai All Start Seharusnya Ambil HP Juga HP Cuman Mungkin Nanti Ini Full Semua Oke Langsung Ke Skill Pad Skill Pad Kemarin Abis Nyoba Ambil Di Reenchance 123 Kita Ambil Terus Ambil Pad HP Terus Ambil Pad Damage Increase Nah Ini Kemarin Sampai Berapa Persen 16% Damage Increase Sampai 16% Tapi Sepertinya Kurang Optimal Karena Pad Juga Sebenernya Gini Balik Lagi Ke Masing Masing Kalau Misal Pad Kalian Udah Menurut Kalian Udah Oke Mungkin Di Atas B10 Mungkin Itu Penting Juga Ambil Damage Increase Karena Buat Naikin Damage Pad Kalian Kalau Mungkin Ya Ini Kalau Pad Kalian Udah Bagus Jadi Kayak Damagenya Juga Nambah Di Pad Itu Gitu Tapi Kemarin Kayak Zordon Kalau Pakai Ini Skill Ini Kayak Kurang Di Skill Biasanya Di Aqua Match Jadi Aku Pindah Ke All Stat All Stat Ada 12 12 Per 50 Total Skill Point Ada 142 Ini Masih Bisa Di Rhythm Tapi Ntar Oke Ini Skillnya Bisa Dilihat Kenapa Nggak Ambil Skill Lari Karena Mau Full Damage Kalau Pass PVP Sebenarnya Ada Dua Yang Satu Pakai Skill Lari Tapi Nggak Ambil Burning Art Tapi Ini Udah Jaring Pakai Karena Skill Lari Pakai Yang Ada Di Bawahnya Basic Attack Nah Yang Buat Ngedodge Itu Kayaknya Udah Cukup Udah Cukup Banget Karena Aquamaze Juga Ada Skill Yang Buat Slow Kan Yang Hujan Ini Bisa Buat Lari Juga Buat Kombonya Glacial Orb Terus Dikasih Karena Dia Nyetun Kasih Hujan Teng Loh Yang Skill Glacial Orb Kita Ulang Glacial Orb Hujan Burning Art Baru Frostbolt Damage Yang Masuk Itu Udah Lumayan Banyak Karena Udah Dikasih Hujan Terus Dibakar Bayangin Aju Nih Masih Hujan Terus Bakar Itu Kombo Buat Skillnya Larinya Pake Dodge Itu Udah Cukup Oke Don Buat Skill Aquamaze Lalu Apa Lagi Skill Build Skill Build Udah Level 8 PVP Master Bisa Dilihat Ya Class Resist Ambil Swordman Progu Sama Archer Kenapa Karena Kayaknya Counter Mage Swordman Oke Kita lanjutkan Di Starman Dulu Udah Mulai Oke 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 Go 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 Udah Masuk Bak Sama Siapa Sama Minato FC Oke Ambil Ambil Tengah Dulu Nah Bisa Dilihat Sendiri Ya Guys Kombo Kombo Double Kill Dominating Ayo Mana lagi Maksudnya Ya Pindah Ke atas Yang penting Di Starmoon Sebenernya Ambil Altarnya Aja Kan ada Tiga Altar Di atas Tengah Sama Bawa Kalau Kill Si Nambahnya Dikit Karena Kalau Occupy Altar Itu Dapat Poin Lapan Ya Pak Dapat Poin Lapan Nah Itu Berapa Oke Oke Pada Di tengah Ternyata Oke Sakit Oke Godlike Kalau Ngekill Kan Cuman Tiga Poin Kalau Altar Itu Dapat Delapan Lumayan Oke Kita Ambil Bawah Karena Bawah Kayaknya Jaring Yang Ambil Kalau Asis Dapat Poin Satu Kita Lihat Kalau Occupy Altar Dapat Berapa Poin Oke Dominating Nice Nah Dapat 8 Personal Poin Terimanya Ambil Semain Kalau Misal Occupy Daripada Cari Kill Atau Assist Oke Sendirian Sama Sama siapa Oh Musuhnya Yefu Oke Halo Yefu Let's go Let's go Aduh Eh Baby doll Mana Dia ada Di DC Nggak Ada Ya Musuh juga Ternyata Diem ya Dia lagi Diem ya Itu Teman Ali Dol Baby doll Satu Tid Duh Musuh gue Lepas Hidur Sampai Lepas Bareng siapa Bareng Yefu Ya Bareng Yefu Bareng Yefu Oke Musuhnya Serap Serap Eh Yefu Kan Serap Yefu Kan Serap Gimana Semana Ya Ini Yefu Aduh Bisa Ngehil Sia Dia Oke Udah Silver Knight 105 Poin Respawn Lagi Kita Hajar Di Mid Ini Apa Sini Mid 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 Jordan Kita Kasi Bukti Baby doll Ngekill Oke 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 Baby doll Ngekill Tuk 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 Ada Healer Anjir Halo Benda 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 Tuk Ada yang Sanya Aduh Sakit Nih Ow Ow Gak ada Healer Bisa Gak ada Healer Oke, one shot mulai menyusul Sepertinya kita harus main altar lagi Oke, kena semua Oke, dia lari Oh, ada nih, ada healer ternyata Oke, kita lanjut ambil tengah Ya, udah pada mati Oke guys, kita tunggu dulu tengah Tengah udah, kita ke bawah kali Bawah kayaknya gak ada yang menjamah Kita hajar di bawah Waduh, di bawah udah Oke, gak apa-apa Ambil, dapet 8 poin Kita ke atas Tengah lagi ada perlawanan soalnya Kalau lagi ada perlawanan Kita percayakan kepada teman Teman tim kalian Oke, ternyata kalah Gak apa-apa Kita ambil atas Setelah mempercayakan kepada teman Ternyata tetap kalah Oke, gak apa-apa Atas dapet Ternyata tetap kalah 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 kines kita ke bawah kalau di Star Moon pokoknya main cepet aja guys enggak usah fokus skill kalau mau menang ya usah fokus skill yang ada di bawah-bawah ini kalian ambil aja Altar kalau aku bilangnya Altar ya enggak tahu deh temen-temen gimana gimana bapak menang mbak lawannya healer semua nggak bohong gua Oh enggak ada suaranya hai oke full dimit poin udah 196 Hai Oke menang Hai ini militernya Star Marshal ya guys di atasnya silvernike berarti Oke kita like dulu Hai nice team belum belum ini belum Oke pemusuhnya juga deh eh kok di atasnya juga nggak apa-apa guys banyak teman lebih baik oke bapak kita buka eh nanti aja deh bukanya setelah keluar coba kita buka dapet apa nih Hai tahu kok kayaknya enggak ada suaranya oke ternyata di kecilin guys sorry sorry Hai mungkin 10 aja kali ya nah oke kita buka Aduh dapet asum main lah Hai hai oke sampai di mana tadi ya nah ini sampai di kelas resist E30 sampai di skill build kelas resist counter magi guardian sih lebih tepatnya karena guardian itu sangat keras makanya digedein resistnya resist swordman 12 rogu 9 archer 9 kalau counternya sama yang paling gede juga sword karena damage nya juga biar tambah masuk dikit level 10 kalau counternya sword counternya rogu level 8 counternya archer level 8 juga masih di 9 ya kurang nih contribusi skill luck nya udah level 45 oke buat skill selesai run kita lihat run kalau run sebenarnya ini untuk mencapai full 3 bintang membutuhkan jari ripa ya selama 6 tahun ya pak selama aja oke selama nih nah kan tuh hari sana aja gak dapet-dapet nih dragon slayer ini udah berapa kali pak gagal ini gua berarti udah reroll yang ke 67 nah tuh 67 buat dapetin apa dragon slayer bintang dragon slayer eh asaw bintang asaw bintang 67 oke kita lihat punya top up siap siap top up siap siap katanya aduh sabar sabar pak coba coba kita lihat punya ini ya jordan dracula plus 15 di 43 red lotus 29 alis 18 cara ngeliatnya kok bisa tau 18 kali baru dapet gimana nah ini di paling bawah tuh ada tulisan refine 18 times keliatan ya guys itu paling bawah di kiri kita coba ganda yang ini nah ini refine 43 times oke kita lanjut serius 33 kali elf prince 56 snow princess nih 92 fancy dracula 117 kok ada fancy nya kalau nanya yang seperti itu jadi ini bisa diffuse ah udah mulai lagi star moon oke kita lanjut nanti guys star moon dulu masih ada jangan percaya jordan cuma 39 kali guys sebelumnya itu pedih berapa ya berapa ya terakhir paling banyak berapa ya seratus lima puluhan ini aja sempet gonta ganti rune ya cari yang cocok yang kebetulan buat mage buat mage yang cocok menurut jordan itu demon hunt assault bat dan ocean terakhir kenapa pilih keempat ini karena coba lihat aja efeknya efeknya bisa dilihat sendiri attack ignore 18% of the target mdev penting increase damage down to all target by 10% penting juga attack has 12% change to trigger bat instantly recovering hp equal to 180% of the damage penting nah ini juga reduce all damage taken by 12% penting semua jadi menurut charger jordan ini yang paling cocok buat match saat ini adalah keempat ini barangkali yang mau diikutin bisa silahkan balik lagi kenapa kok bisa jadi fans dracula jawabannya ada di diffuse jadi kalau semisal ada yang punya dracula biasa kayak gini itu bisa di awake pakai 15 sharp fancy dracula namanya dracula soul jade dapatnya dari mana bisa dari martial martial contest dan champion point kalian cari aja itu bisa buat jadiin fancy apa sih bedanya fancy sama yang biasa kalian bisa plus 16 to game new start jadi bisa dapat start baru kan kalau disini misal ada start nya ini bisa dapat start baru di bawah sini oke kita lihat martial kontes ya ini aja deh kita lihat di champion point nah ini guys kalian bisa tukerin sini cara dapetin champion point gimana kalian harus menang martial contest oke tau ya 1 soul jet itu harganya 60 poin jadi kalau 15 tinggal kalian aja 15 kali 60 900 poin oke itu untuk fancy kita pindah ke page 2 page 2 ada alis 7 kali ini paling hoki sih kayaknya alis 7 kali langsung kebuka ini paling hoki paling oke jadi 7 kali refine langsung dapet demon hand 1 wintel half prince 27 kali red lotus 25 stormlord juga lumayan hoki 9 kali 68 kali snow princess leviya 97 kali king arthur 59 ini ini buat nyari stat ini king king away skill jadi king away skill keluar itu kayak gimana sih skillnya dia kalau pas keluar kayak ngeluarin tanah-tanah gitu kayak ngeluarin tanah-tanah gitu mungkin nanti bisa dilihat deh kita coba lagi king arthur udah plus 16 sama kayak fancy Dracula oke kita lanjut dulu star moon battle ada duidu udah nih adu duu waduh muri lumayan jen jen musuhnya ini nih menurut rumor game sebelumnya sih dia ngepantai satu tempat dia sendiri ya waduh oke kita lawan kalau ketemu kita lawan jangan takut by the way dui itu ranking aduh apa nih tiba-tiba muset ya bener kalau timnya timnya kurang kalah kita guys oke sabar-sabar kita cari kita cari si dui ambil di tengah terus kita cari satu lawan enam oke jangan takut jangan takut jangan takut ayo oke kasih hujan jangan takut aduh yefu ada di siapa yefu yefu ada di sini pada oke sabar main santai tidak perlu hiraukan oke oke kill dui tenang tenang nah itu guys king awe ya tadi bisa ngeliat ya itu king awe kayak ngeluarin tanah-tanah gitu aduh kayaknya terlalu lama di meeting guys oke miss oke satu lampad sakit sakit-sakit udah kuat kita main altar aja deh guys biarin biarin aja guys mereka berantem oke mati lagi anjing tau gak ternyata yang lainnya pada ini di bawah bangset iya lu main altar kan iya yang lainnya main altar oke si dui mana kita cari kita sikat oke mati semua double kill satu lagi satu lagi si dui kejar kejar jangan takut kita bakar si dui lari dulu king awe keluar sakit si dui sakit-sakit mati sabar 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 main aman main aman oke kalah sepertinya kita lihat poinnya jauh 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 ya yefu kureng ternyata kalau di ini ini ya iya kalau lawan banyak iya bingung dia tidak menguasai iya gak gak menguasai oke si Dwi mengejar si Dwi mengejar tidak terima tidak terima kita tahan sakit iya sakit banget ya oke kita ke atas dulu guys oke anak muda mau kemana anak muda sepertinya agak susah mungkin kita tahan diatas oke si Dwi ngekill terus tapi tidak bisa dibiarkan ada Bapak Rycroft kita kill saja mungkin jangan lari Bapak Rycroft oke satu lawan dua kita lihat apakah bisa oke nice oke jauh sepertinya kalah guys sepertinya kalah guys kita oke mati di tinggal dikit padahal iya bisa yuk waduh atas bawah tengah kemakan semua oke si Dwi masih membabi buta kita hajar kita hajar kita hajar tidak terima tidak terima ini siapa ini yang kayak gangsin si Dwi lari si Dwi lari kita cari apakah menang haduh kurang nih temannya kurang tetap semangat oke kita jaga tengah terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih Tadi Terima kasih telah menonton Terima kasih Ini contohnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan Dan Terima kasih telah menonton 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 20, 30, 40, 50 Dan seterusnya Sampai 100 diamond Terakhir itu 100 diamond Nah teman kita Salah satu teman kita di guild ini Itu mencapai Limit refresh Black market Jadi sampai Black marketnya tidak bisa di refresh lagi Nah black marketnya Sampai mentok Itu dia habis berapa ya pak Banyak ya Wah Gak kaitung deh guys Hampir 100 Hampir 100 ribu mungkin ya Karena dia juga beli-beli Hampir 100 ribu inilah Diamond Tapi gak nyampe sih Mungkin 60 ribuan Ya kayaknya waktu itu pas refresh itu Dia 54 ribu diamond Ya kan 60 ribuan lah Dia sampai Ya 60 ribu diamond Buat ngabisin black market Mau tau siapa Kita liat Ini dia orangnya Kasih liat Kang tidur Namanya Kang tidur Dia share up 2 Ini teman Salah satu teman kita Dan kebetulan Duo martial Duo martial Zordon ya Ini best partnernya Zordon Win rate nya 73% Bisa diliat Masih extraordinary juga Mungkin bisa kita intip dikit Bagaimana caranya Nah ini caranya Oke Ini Holy Angel nya Level 21 Ini rune nya Aduh lima Level 19 Pad nya Bisa diliat Ada flame Faerie Armor Angel nya Ditaruh di support Rune Rune Ini rune nya Udah ada yang Thor 3 bintang Ocean 1 bintang Dagen slay 2 bintang Nah Dia Refresh black market Itu untuk Mencari set rune Buat dapetin rune Essence Dan Rune Refine ya Yang buat Nge Refine itu Yang warna Warni itu Dia butuh itu Makanya dia Refresh Black market Sampai limit nya Abis Sampai Mentok Tidak bisa Refresh lagi Page 1 nya Ini page 2 nya Bisa diliat Oke ya Share up 2 Share up 2 Swordman Dia di Rank 1 Swordman Anak Valkyrie juga Salah satu Dia ada DJC gak Gak ada ya pak Oh gak ada Gak ada di DC Dia lagi Off Dia tidur Biasanya jam segini On nya malem Ntar jam 1 Jam 1 Dia main sendiri Ya Begitulah Oke Ini Trogia Itu Nama Maksudnya di Rogu Serap 5 Yang tadi kita Lawan di Star Moon Ini bentar lagi Dia Shafiar 1 Oke Ini BR nya Sakit Damage Damage dia Sakit banget Bisa diliat P attack nya 14.000 W def nya 21.000 M def nya 14.000 Ini pad nya Niro nya Oke Mon Kita Bahas di Mon Light Karena Mon Zordon Gear nya Masih cacat Yang bisa dibilang Karena masih ada Dua Dua gear yang Orange Lunar Chest Armor Dan Lunar Polar Kalau lainnya Sudah Red Sudah Red pun Ini Start nya Masih kurang Yang Solar Griff Yang Ini Sudah Lumayan Ada Grid Damage Reduction Yang Red Ini Lumayan Start nya Cuman Masih Orange Ini Lumayan Tapi Orange Karena Kita Craft Nggak Dapat Dapat Kalau Bisa Kalian Craft Itu Yang Recast Ini Di bawah Di bawah Pojok kanan Itu ada Tulisan Recast Diklik Itu Change Buat Dapatin Red Gear Itu 20% Jadi Lebih Gede Coba Kita Bandingin Sama Yang Biasa Nih Yang Biasa Itu 3% Kalau Paket Lucky Craft Itu Cuman 4% Oke Kalau Bisa Kalian Recast Eh Yang Ya Yang Recast Walaupun Butuh Banyak Supreme Game Betul Lebih Banyak Fine Leader Tapi Tidak Apa Ya Tidak Menghianati Hasil Kalian Bisa Dapat Red Paling Tidak Ada 20% Change Kalaupun Tidak Kalian Dapat Orange Buat Apa Sini Namanya Ganti Ngeganti Start Yang Lama Jadi Yang Baru Kalau Yang Lama Lebih Bagus Eh Kalau Yang Baru Lebih Bagus Ya Lumayan Lah Kalau Dapat Orange Lumayan Buat Nambah Start Yang Masih Biru Atau Ungu Kayak Gini Oke Mon Mon Nya Ultimate 3 Punya Jordan Level 127 Masih Jauh Dari Sempurna Masih Kurang Sangat Kurang Manusia Tidak Cukupnya Tuh Ini Talentnya Buat Mage Sebenernya Thorn Sih Tidak Begitu Penting Ini Mungkin Nanti Diganti Ini Dexterity Juga Kayaknya Bakal Diganti Grid Damage Banyak Yang Harus Diganti Sebenernya Cuman Ini Mungkin Nanti DPR Buat Kita Masih Banyak Yang Harus Dipe Mungkin Nanti Kalau Mo Nya Udah Lumayan Perfect Gak Perfect Tapi Lumayan Perfect Talentnya Paling Gak Udah Diganti Gearnya Juga Diganti Kita Bisa Buat Konten Selanjutnya Oke Galerinya Kalau Buat Ini Startnya Itu Pake Dari Gripon Kenapa Karena Dia ada Create Rate 2% Dan Create Damage 3% Kalau Ini Kan Dot Sama Great Damage Ini Doge HP Damage Bonus Kurang Kurang Jukur Tapi Naiknya Ini Kenapa Naiknya Pake Ini Karena Speed 60% Nah Transmoke Pake Ini Yang Ini 55% Bisa Dilihat Movement Speed Nya 40 Maaf Paling Gede Ini Kita Pake Transmoke Tapi Statnya Pake Gripon Oke Artifact Artifact Kemarin Di video Sebelumnya Itu Kita Udah Spend Sampai Level 27 Tapi Kebetulan Karena Turun Terus Kampret Memang Karena Udah Udah Success Rate Setnya Itu Udah 90% Ini Udah Ditambah Pake Orange Udah 90% Bener Bener 90% Di Forge Break Trum Gagal 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 Terus Akhirnya Turun Ke 24 Dari Awalnya 27 Kalau Gak Salah Lihat Coba Bisa Lihat Di Video Sebelum Kalian Nanti Bisa Comment Sini Udah Level Berapa Di Artifact Sebelum Ya 27 Ini Jadi 24 Coba Kita Lihat Ya Nah 24 Sayang Sekali Tapi Yang Mau Bagaimana Lagi Ya Namanya Juga Hidup 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 Kadang Di Bawah Juga Kadang Di Lebih Bawah Oke Nah Itu Dia Total BR Dari Zordon Sekarang 1 322 Itu Serat 4 Oke Mungkin Bulan Ini Semoga Sih Bisa Saviour 1 Ya Guys Semoga Sih Oke Konten Kupas Tuntas Zordon Sudah Selesai Aduh Wajib Kupas Tuntas Kupas Tuntas Semuanya Pokoknya Dibahas Jadi Satu Biar Nggak ada Pertanyaan Di Satu Video Kurang Enak Apa Coba Kupas Tuntas Kupas Tuntas Zordon Buat Yang Nanya Nah Yang Paling Ngeselin Itu Sebenernya Yang Nanya Di Bang Main Di Tanya Ini Mungkin Nggak Lihat Video Video Sebelumnya Kayaknya Sering Sering Banget Ya Pak Kita Bilang Main Server Server 15 Dah Tuh Jawab Lagi Nah Betul Coba Kalian Tonton Dulu Video Satu Per Satu Itu Kita Ada Pernah Bilang Dimain Di Server 15 Kalau Yang Baru Mau Main Boleh Main Di Server 15 Mungkin Ntar Bisa Apply Di Gwil Valkyrie Tenang Terbuka Asal Progres Betul Sekali Kontribusi Juga Oke Serap Banyak Angel Banyak Shane Banyak Legend Banyak Yang Cantik Juga Banyak Yang Cantik Juga Apa Mau Kita Perlihat Yang Salah Satu Mungkin Betsy Mungkin Betsy Betsy Ini Dia Bentar Aja Duh Ada Kok Betsy Ada Di Discord Kebetulan Ada Di Discord Cuman Dia Lagi Offline Selain Betsy Ada Banyak Sebenernya Kita Kasih Contoh Satu Lagi Kalian Riri Kalian Eh Dikit Aja Dikit Aja Dikit Cantik Kita Dari Berbagai Negara Seluruh Penjuru Dunia Ada Disini Kita Gabung Satu Satu Lagi Satu Lagi Eh Si Kim Si Kim Ada Ini Di Moment Aduh Dikit Aja Aduh 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 Oke Sampai Lihat Tadi Hari Ini Juga Abis Gua Dram Range Satu Range Satu Tenang Kita Pasti Range Satu Waduh Kita Pasti Range Satu Lagi Beban 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 Oh Oh Iya Oke Sepertinya Seperti Itu Dulu Di Konten Kali Ini Kupas Tuntas Zordon Cukup Untuk Ski Cukup Untuk Hari Ini Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Jangan Lupa Nyalain Juga Ring Bell Buat Kalau Ada Video Terbaru Bisa Langsung Cek It Oke Guys Gitu Dulu Thank You Guys